Tentu Allah SWT akan memberikan kepada mereka pasangan yang lebih baik Bagi yang beriman itu pasangan yang lebih baik daripada pasangannya di dunia Kelak di akhirat Jadi semua akan diberikan oleh Allah pasangannya di akhirat Ada jodohnya dan ultimate meetingnya itu ya di akhirat Jodoh sejati itu memang Allah SWT akan pertemukan di syurga Keterangan para ulama berdasarkan dadil bahwa ada orang yang meskipun di dunia berpasangan Tetapi mereka mengambil jalan yang berbeda Yang satu beriman, yang satu kufur kepada Allah Seperti misalnya istri Nabi Nuh, istri Nabi Lut, kemudian juga misalnya Asiyah, istrinya Fir'aun Mereka berbeda jalan dengan suami-suami mereka Tentu Allah SWT akan memberikan kepada mereka pasangan yang lebih baik Bagi yang beriman itu pasangan yang lebih baik daripada pasangannya di dunia Kelak di akhirat Jadi semua akan diberikan oleh Allah pasangannya di akhirat Ada jodohnya dan ultimate meetingnya itu ya di akhirat Ada pun di dunia maka dia semuanya berbentuk ujian Karena hakikat dunia itu adalah ujian Maka meskipun bertemu pasangan suami-istri di dunia Sebaik apapun hubungannya Sebahagia apapun menjalani hidupnya Tetap saja itu maknanya adalah ujian Jadi baik ada yang diuji dengan pasangan yang soleh Pasangan yang soleh itu juga ujian Ada yang diuji dengan pasangan yang soleh Ada yang diuji dengan pasangan yang kurang soleh Ada yang diuji dengan pasangan yang kurang soleh Tapi semuanya adalah ujian Itu hakikatnya di dunia tetap saja adalah ujian Bagaimana kemudian kita menyikapi ujian itu Ya hanya dua Kalau enggak syukur ya sabar Kalau enggak syukur ya sabar Terus begitu saja Sehingga nanti akan kemudian kita dapati di akhirat Kesejatian dari apa yang ada di dunia Bagi yang sudah berpasangan di dunia Misalnya dijanjikan Allah Kalau istri solehah masuk surga Maka dia dipertemukan dengan suaminya Dalam keadaan 70 ribu kalipat lebih cantik Daripada bidadari yang paling cantik Seorang suami soleh masuk surga Maka Allah bangkitkan dalam keadaan Parasnya setara Nabi Yusuf AS Usianya seperti Nabi Isa ketika diangkat ke langit Masya Allah Ini adalah satu gambaran kehidupan di akhirat Yang kemudian nanti akan menjadi yang hakiki Bukan yang ada di dunia Ada pun yang tidak berpasangan di dunia Bisa jadi Allah berikan pasangan juga yang lebih utama Nanti di akhirat kelak Tidak ada persoalan tentang itu Bahkan dua wanita paling utama yang disebut di Quran Yang satu tidak punya suami Namanya Sayyidah Maryam Itu kan wanita terbaik ya Yang menjadi tamsil bagi orang-orang beriman sepanjang zaman Itu tidak punya suami Asia punya suami tapi jahat gitu ya Justru dia juga menjadi wanita terbaik sepanjang zaman Ada pun ada contoh lain Ada tipe Khadijah punya suami namanya Muhammad SAW Mereka hidup dalam kecukupan Ada yang namanya Fatimah punya suami namanya Sayyidina Ali bin Abi Talib Mereka hidup dalam prihatin Jadi terbuka peluang bagi siapapun untuk menjadi mulia di akhirat Dan akan diberikan oleh Allah pasangan yang lebih baik Daripada semua ujian yang pernah dia lewati di dunia Terima kasih telah menonton!